Untuk menganjakan soal kali ini, kita akan menggunakan rumus persamaan garis singgung jika diketahui gradient dari lingkaran, yaitu ini rumusnya. Nah, pertama-tama kita harus saya tahu dulu nilai Y pusat, X pusat, dan jari-jarinya. Kalau kita punya persamaan lingkaran dengan formatnya seperti ini, maka Xp-nya bisa kita cari dengan min A per 2, Yp-nya min B per 2, dan jadi jari-jarinya akar Xp kurat tambah Yp kurat dikurang C. Oke, jadi dari soal ini, min 3 ini adalah A-nya, 2 adalah B-nya, dan min 3 ini adalah C-nya. Oke, sehingga nilai Xp ini sama dengan min dari min 3 per 2. Ini kita boleh lihat 3 per 2. Oke, lalu nilai dari Yp-nya ini adalah min dari 2 per 2, sama dengan min 1. Sedangkan jari-jarinya sama dengan akar dari Xp kuadrat, berarti 3 per 2 kuadrat ini 9 per 4, ditambah Yp kuadrat, min 1 kuadrat, 1, dikurang C-nya min 3, jadi dikurang min 3, jadi plus 3. Gitu ya. Ini kalau dihitung, kita peroleh akar. Kita samakan penyebut ya, jadi per 4 semua. Nanti pemilangnya akan diperoleh nilai 25. Yang mana nih sama dengan 5 per 2. Oke, setelah kita tahu Xp, Yp sama jari-jarinya, kita masukkan ke rumus pasang anggar disinggung. Maka kita peroleh Y dikurang, Yp-nya min 1, jadi Y dikurang min 1, sama saja kayak Y plus 1, sama dengan M-nya 1. Oke, dikalikan dengan X dikurang Xp, Xp-nya 3 per 2. Oke, plus minus, jadi jari-jarinya 5 per 2, dikalikan akar, 1 ditambah M kuadrat, karena M-nya 1, berarti 1 kuadrat 1. Oke ya, ini kalau kita hitung, kita punya Y plus 1, sama dengan X min 3 per 2, plus minus 5 per 2, akar 2. Oke, berarti ini Y sama dengan X, ini min 3 per 2 dikurang 1, min 5 per 2. Gitu ya, plus minus 5 per 2, akar 2. Jadi kesimpulannya, kita punya 2 persama gak singgung. Oke, yang pertama adalah kalau kita ambil plus-nya. Jadi kita punya Y sama dengan X min 5 per 2, ditambah 5 per 2, akar 2. Dan gak disinggung yang kedua, itu adalah Y sama dengan X min 5 per 2, kita ambil minus-nya. Dikurang 5 per 2 per 2. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.